Kita beralih ke informasi lainnya, Indonesia dan Uni Eropa sepakat untuk memperkuat kerjasama dalam pembangunan berkelanjutan. Kerjasama Indonesia dan Uni Eropa telah lama terjalin dan antara lain tercantum dalam Blue Book 2019, Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Menjadi fokus dalam kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa di tahun 2019. Hubungan didasarkan pada prinsip kemitraan untuk mencapai tujuan, ini membuka potensi perluasan kerjasama di sektor-sektor prioritas seperti kerjasama ekonomi termasuk investasi berkelanjutan, serta mitigasi perubahan iklim. Ya itu kan kesepakatan dua pihak, pertama SDG memang sudah menjadi Global Goals dan kita juga punya target untuk mencapainya ke tahun 2030. Dan kebetulan EU juga mempunyai perhatian yang sama dan kita sudah menunjukkan bahwa dalam SDGs Indonesia sudah bergerak jauh di mana kita sudah menyampaikan report, masuk salah satu negara pertama yang menyampaikan report di UN tahun 2017 dan Juli besok, ini kedua kalinya kita sudah akan menyampaikan report. Jadi dari segi progres SDG kita sudah hampir lengkap lah, dari action plan di tingkat nasional, di tingkat provinsi, sampai keterlibatan para aktor semua sudah didefinisikan.